Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku akan nge-review produk yang aku kategorikan bisa dibilang ini produk yang unik sih dan dapetinnya juga gak disangka-sangka sebenernya. Jadi ceritanya aku tuh lagi nyari produk-produk yang bestseller di online shoppingnya Sosiola. Nah ketemulah dengan produk ini. Kalian udah pernah nyoba gak sih produk ini? Namanya Steam Eye Mask. Merilekskan mata lelah dan pegal dengan uap hangat. Nah ini tergolong limited edition. Harganya pun bisa dibilang masih terjangkau ya, gak sampai dengan Rp60.000. Jadi masih Rp59.000 sekian gitu. Aku beli produk ini karena memang kebetulan kayaknya aku butuh produk yang seperti ini. Apalagi di kondisi yang saat ini kita tuh banyak banget kan bekerja di hadapan laptop. Kemudian handphone seperti itu ya. Dan juga para beauty vlogger juga berhadapan dengan yang namanya kamera, kemudian juga lampu-lampu, softbox, ring light seperti itu. Itu membuat mata kita tuh jadi lelah. Jadi gak relax gitu ya. Dan yang mendapatkan relaksasi itu bukan hanya wajah, bukan hanya tubuh. Mata pun perlu pastinya gitu. Nah aku udah mau produk ini langsung aja kita buka. Nah aku itu waktu produknya dateng, aku belikan secara online ya produknya dateng. Aku coba dulu nih satu produknya. Dan aku mau infokan ke kalian juga. Apa sih produk yang aku beli? Terus manfaatnya seberapa seberapa besar sih? Apakah beneran bisa mereleksasikan mata kita? Gitu. Seperti itu. Buat kalian-kalian nih yang lagi kuliah, sekarang kuliahnya online. Ya gak sih? Terus yang kerja juga work from home. Seperti itu. Bahkan ibu rumah tangga pun, ngurus bisnis online segala macem. Pasti dihadapi dengan yang namanya laptop, kemudian handphone. Seperti itu ya. Kalau gak kerja pun pasti jadi apa ya? Cari-cari informasi di sosial media. Ngeliatin kita dari Youtube. Seperti itu gak sih? Jadi ini produknya sih ada lima lembar. Seperti ini sasetan. Ada lima. Satunya itu kan tadi aku udah pake ya. Aku udah coba dulu. Jadi aku mau bener-bener apa ya? Merasakan dulu nih sebelum aku bisa memberikan informasinya ke kalian lebih valid lagi. Seperti itu. Ada lima. Jadi aku bacain dulu informasi di produknya ini ya. Merilekskan dan menyegarkan mata yang telah bekerja keras dan lelah beraktifitas dengan uap hangat yang nyaman. Dia bilangnya sama produknya Macritam Steam Eye Mask akan menghangat setelah dibuka dan memberikan uap hangat sekitar 40 derajat celcius selama kurang lebih 20 menit sehingga akan mengurangi ketegangan pada mata lelah. Maksudnya uap yang keluar itu tidak terlihat oleh mata ya. Seperti itu. Kemudian berbahan lembut dengan bentuk yang pas di mata ear strap elastis yang tidak mudah bergeser sehingga Steam Eye Mask dapat digunakan dengan nyaman dalam posisi apapun. Kemudian juga di boxnya ini dia ada informasikan cara pemakaiannya kemudian juga ada perhatiannya saat pemakaian warningnya kemudian anjuran penyimpanan dan pembuangannya dan produk ini made in Japan dan diimpor oleh PT Kau Indonesia Distribution jadi ya memang selengkap itu aku ngasih informasi ini ke kalian supaya kalian juga bisa lebih yakin gitu kira-kira mau beli produk ini atau enggak gitu. Terkait dengan komposisinya bagian permukaan dia ada pakai polipropylen dan polyethylene kemudian bagian pemanas mengandung iron powder. Setelah aku ini produknya juga banyak banget sih dijual di Korea jadi beberapa tahun lalu aku tuh sempat ke Korea juga ngeliat produk Steam Eye Mask ini lumayan banyak gitu ya di drugstore kemudian juga kayak semacam apa ya beauty-beauty storenya yang ada di pinggiran-pinggiran itu banyak banget sih jualin Steam Eye Mask ini dan karena kondisinya sepertinya saat ini mendukung gitu ya lagi pandemi gini kita butuh banget istilahnya memberikan memberikan apa ya memberikan liburan lah relaksasi gitu untuk mata kita ya enggak sih melalui produk yang seperti ini oke lanjut aja sekarang kita akan buka produknya by the way tadi aku bukanya pakai apa ya ini kita buka produknya kalau sasetannya ini tulisan Jepang semua aku enggak ngerti jadi dia juga sepertinya sudah terjemahkan sih di tadi boxnya itu ini dia jadi kalau pas baru dibuka itu sudah ada hangat-hangatnya sedikit dan ini wujudnya seperti ini sekilas kalian tahu kayak apa ini kayak pembalut ya ya kan wujudnya kayak pembalut atau kayak iya bener ya nah cara pakenya ini kan supaya kita bisa kayak pakai masker sebenarnya masker masker buat proteksi dari virus gitu ya cuman ini pakenya di mata aja ini kita rekatkan sesuai dengan instruksi dia jadi sobek mengikuti garis perforasi lalu kaitkan ear strap pada telinga seperti itu ininya dicopot biar kita bisa nah jadi aku ini pakenya kurang lebih tadi 20 menit kemudian selama 30 menit itu hangatnya masih tahan lama jadi cara pakai seperti ini terus aku juga waktu pakai aku pijit-pijit juga bagian kelopak mataku secara keseluruhan kemudian di bagian kantung mata ini yang terkena dampak paling besar akibat kerja keras kita iya toh jadi aku pijit-pijit di bagian lingkaran ini yang dirasakan sekarang adalah hangat hangatnya juga diberikan sensasi wangi-wangian jadi Aimas ini mengeluarkan aroma yang menurut aku seger ya aromanya seperti aroma-aroma bunga ya karena kalau diproduknya kan itu lebih ke sakura ya ya bener sih walaupun aku sendiri belum tahu wangi sakura tuh yang sebenernya kayak apa oke seperti ini aku tuh tunggu sampai dengan 20 menit aku informasikan ke kalian udah nyobain produk ini kurang lebih selama 20 menit kurang lebih selama 20 menit ini agak apa ya beleber ya maskaraku yang aku dapetin beneran mata aku relax jangankan 20 menit ya tadi aku tuh gak sampai 5 menit aja dan sekarang aku itu di depan kamera pasti kemudian di depan ring light kiri kanan aku softbox dan itu tuh terpancar semua ke mata aku yang tadi berasa silau banget berasa kayaknya disorot sana-sini gitu ya dengan pakai i mask ini hanya kurang dari 5 menit tadi berasa lebih terang gitu berasa lebih ibarat kalau kamu habis kena pijitan sedikit gitu ya itu ada impactnya jadi bukan hanya sekedar apa ya mereleksasikan juga lebih ke menjernihkan gitu ya yang tadi aku review aku review juga sebenarnya baru banget ya baru tadi hari ini baru siang gitu aku coba selama 20 menit dan aku beneran menjamkan mata aku sambil tiduran dan ya aku dapatkan sensasi hangat itu aku dapatkan manfaatnya mata aku jadi lebih relax beneran jujur ini gak disponsor gak disponsorin sama si brandnya juga jadi beneran apa ya ya ini bisa jadi pilihan kamu nih untuk mendapatkan mata yang lebih relax yang lelah seharian bekerja seperti itu dan ini selama 30 menit ya kita diminus seperti ini itu dia masih hangat hangatnya sama dan dia mulai menurun tuh kira-kira di menit ke 35 sampai 40 dan menurut informasi di boxnya kalau misalnya udah gak udah gak hangat kalian gak usah pakai lagi gitu karena ya memang buat apa gitu kan fungsinya sudah tidak ada lagi seperti itu nah jadi ini bisa jadi salah satu alternatif ya buat kalian yang ingin merilekskan dan menyegarkan mata terus tadi ceritanya aku tuh iseng sebenarnya apa sih di dalam ini kandungannya gitu kan dia sudah udah sebutin kan komposisi di bagian pemanas adalah mengandung iron powder dan kemudian di bagian permukaan ada polipropilen dan polietilen gitu ya terus aku tuh iseng aku buka aku aku buka pengen tahu isinya tuh seperti apa sih gitu kan nah aduh sayang banget ini tuh sebenarnya masih panas masih bisa dipakai cuman aku buat kalian ya nah dalamnya tuh seperti ini panasnya tuh panasnya tuh hangat ya maksudnya kalau terlalu panas kan juga ke kulit kita juga gak oke ya seperti ini dalamnya seperti ini di dua sisi kemudian penasaran lagi dong buka dalamnya ini tuh seperti apa sih nah dalamnya tuh seperti ini nih kalau seperti aku buka ya dia tuh uapnya uapnya keluar uap panasnya keluar kayak kamu lagi habis kupas telur yang baru mateng gitu ya jadi dia panasnya masih kayak keluar nah dalamnya tuh seperti ini ya intinya sih yang aku dapetin dari produk ini walaupun secara gak sengaja aku acak bukan acak secara gak sengaja terpilih di keranjang belanjaan aku aku sih bisa rekomendasiin produk ini buat kalian ini bisa jadi salah satu rekomendasi buat kamu yang lagi bener-bener sekarang ngerasa capek tuh matanya gitu ya buruan beli mumpung stoknya masih ada dan aku gak distonsorin ini mungkin kalian juga bisa pilih dari beberapa brand yang lain gitu ya yang kalian tahu kebetulan aku coba ini produk ini makanya aku review ini buat kalian semoga informasi ini bermanfaat buat kamu kalau kamu suka dengan video ini please like share and subscribe sampai jumpa di video aku berikutnya dadah